Pemirsa kurang dari 24 jam polisi menangkap pria tersangka pembunuhan ibu lanjut usia serta merudah paksa putri kandung korban tersangka dihadiahi timah panas oleh polisi karena berupaya kabur saat penangkapan. Pria berinisial D ini terus meringis kesakitan karena luka tembak yang dialami. Ia terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi karena berupaya kabur saat ditangkap. Laki-laki berusia 42 tahun ini adalah terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam sumur di sebuah indekos Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, tersangka juga merudah paksa anak korban wanita berinisial D yang berusia 45 tahun dan menjalin hubungan kasih dengannya sejak tahun 2018 lalu. Diadapnya lagi usai merudah paksa, korban dianiaya dengan senjata tajam hingga alami luka parah. Dari pemeriksaan polisi, aksi itu dilakukan tersangka karena kesal terhadap korban T yang diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Terungkapnya kasus pembunuhan ini saat salah satu korban ditemukan warga terkapar dalam kondisi penuh darah di gang depan tempat tinggalnya. Dari keterangan korban, warga pun menemukan sang ibu yang tewas di dalam sumur juga dalam kondisi mengenaskan dengan luka senjata tajam pada tubuhnya di hari Minggu Siap. Kini pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati ataupun kurungan penjara seumur hidup. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.